Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atau DMI Bidang Akustik Menggelar pelatihan penataan akustik dan data suara masjid di Yayasan Global Cahaya Nubuwa Insani atau GCNI di Tegal, Sapi, Purwakarta, Jawa Barat Koordinator penataan tim program akustik DMI Pusat, Aziz Muslim menyebut Pelatihan untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya ekosistem masjid, guna memiliki literasi mengatur tata suara berkualitas di rumah ibadah umat Islam Nah program ini adalah program yang menjadi program unggulan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Dalam rangka mengajak seluruh masyarakat, khususnya ekosistem masjid, untuk memiliki literasi tentang bagaimana menata audiosistem masjid Sehingga suara masjid melalui audiosistem tentu saja memiliki suara yang berkualitas, suara yang sahdu, suara yang merdu Dengan demikian masjid menjadi salah satu sentral untuk kehidupan lingkungan yang harmoni di tengah masyarakat Sementara Enitin Suryati selaku founder GCNI menyambut baik dan berterima kasih atas pelatihan penataan akustik dari DMI Ini membuat anak-anak nanti semakin paham bagaimana memanage sound, bagaimana memanage keberdayaannya masjid Dengan ada hadirnya akustik dan sound system yang sangat baik Sehingga pesan-pesan yang disampaikan oleh pengurus masjid ataupun para ulama-ulama di dalam masjid tersebut dapat tersampaikan dengan baik Ini merupakan insight baru, ini anak-anak yang tumbuh sebagai penghafal Quran Namun telah akan menjadi pemimpin Indonesia yang benar-benar memahami pentingnya sebuah pesan untuk dapat diterima dengan baik Enitin turut berharap anak-anak memandang masjid juga sebagai tempat berkreasi Sekaligus berinovasi untuk membangun diri sendiri dan bangsa Dari Berwakarta, Jawa Barat, Tim Dibutan Tauf TV melaporkan Jawa Barat, Jawa Barat Jawa Barat